Nah teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan cara mengatasi error loading OS pada PC atau laptop teman-teman ya. Seperti ini kejadiannya. Saya habis nyalakan, lalu muncul di monitor seperti ini ya, error loading OS. Ini tidak masuk di sistem OS-nya ya. Oke, cara mengatasinya seperti ini ya teman-teman. Ya, teman-teman tekan dulu di keyboard, control, alternatif, delete. Ditekan secara bersamaan ya. Ini tujuannya untuk kita merestart dulu ya. Lalu kita akan masuk ke BIOS. Control, alternatif, delete. Oke. Nah ini langsung terrestart. Kita, setelah itu kita tekan di keyboard, tombol Dell ya. Tombol Dell atau di laptop itu, biasanya tombol F2 ya, untuk masuk ke BIOS. Nah ini sudah masuk. Lalu disini kita lihat, ternyata boot priority-nya disini terbaca WDC, itu sata 2 ya. Itu sebenarnya data hard disk saya ya, bukan sistem OS-nya ya. Jadi sistem Windows-nya ini sedang bermasalah ya, tidak terbaca. Saya akan mengembalikannya. Saya akan mengembalikannya. Di sini terlihat, advanced mode atau F7 pada keyboard. Saya akan tekan tombol F7 di keyboard. Nah, setelah itu masuk di menu-nya. Saya akan tekan lagi arah panah ini ya, untuk mengarahkan ke menu selanjutnya. Di sini, saya tekan yang sampai ke menu boot. Ya, lalu di sini, di bawahnya ini, saya lihat boot option pertamanya ini, menunjukkan hard disk saya. Ini hard disk data sebenarnya, tidak ada OS-nya. Jadi, saya akan kembalikan boot option satunya ini, ke OS yang ada Windows-nya ya. Saya cari dulu, saya tekan enter. Oh, di sini tidak terbaca juga ya. Di sini tidak terbaca. Jadi, saya cari lagi di bawah lagi ini ya. Saya tekan enter dulu, ini biarkan saja dulu. Lalu, saya tekan lagi di keyboard arah panah bawah. Ini ya, di sini. Nah, di sini masuk di boot option satu ini. Di sini. Ada ya. Ada data. Ini ada data ini, yang ada sistem OS-nya ya, atau sistem Windows-nya. Nah, saya pilih yang ini, lalu saya tekan enter. Nah, dia sudah jadi drive data. Di sini sudah ada OS-nya ya, teman-teman. Di data ini saya simpan. Lalu, kita tekan lagi tombol di keyboard, arah panah samping, sampai ke menu exit. Dan kita arahkan ke bawah, kita pilih yang save, change, and reset. Oke, kita tekan enter, dan kita klik ok. Ini ya. Tinggal kita klik ok, atau kita tekan saja enter. Nah, lalu kita lihat. Dia sudah mulai masuk. Kita lihat dulu. Jika muncul logo Windows, berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, ini sudah masuk di logo Windows-nya, berarti sudah berhasil. Kita tunggu sampai masuk di menu utamanya. Ya, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Berhasil. Dan sangat mudah sekali. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.